Anak-anak nggak sih gimana caranya follow up customer lewat WhatsApp yang lebih efektif dan persuasif? Di video kali ini kita akan membahas gimana ya cara follow up customer lewat WA. Ya, jadi sebelum bahas ke sana, kembali lagi teman-teman bersama saya, Sean Andreas dari Upgraded.id, Media Belajar Digital Marketing, Digital Lelaki, dan Digital Automation untuk tingkatkan offset bisnismu. Nah, di video kali ini kita akan membahas gimana caranya follow up customer lewat WA, teman-teman. Tentunya cara follow up yang lebih efektif, lebih persuasif, dan yang kita aplikasikan juga ya. Nah, jadi langsung masuk aja teman-teman ke layar laptop saya, teman-teman. Jadi, tanpa apa-apa sih ya, ini langsung masuk ke poin ini. Jadi, yang pertama saat teman-teman melakukan follow up ya, atau menidaklanjuti, teman-teman harus kenalan terlebih dahulu, atau teman-teman harus follow up kondisi sebelumnya terlebih dahulu. Contohnya di sini, kalau misalkan teman-teman melihat, ini yang saya lakukan follow up, orang itu sudah daftar ke kelas copywriting, tapi belum melakukan pembayaran. Makanya dari itu, biasanya kalau saya follow up itu H plus 1. Jadi, mereka daftar hari kemis misalkan. Jumat itu saya, Jumat atau maksimal Sabtu, itu saya sudah kontak mereka di WA. Jadi, kalau misalkan saya, itu template-nya seperti ini. Teman-teman nanti kalau Motero juga bebas ya. Contohnya kayak gini. Halo dengan Nanda Nasiwa ya. Jadi, Nanda Nasiwa itu nama yang dia daftarkan di form tersebut. Yang kedua, jangan lupa teman-teman pastikan teman-teman harus mengeluarkan perkenalan. Kenapa? Karena, kalau misalkan teman-teman nggak perkenalan, orang itu bingung. Ini siapa? Kok ucuk-ucuk tiba-tiba ngechat? Kok tiba-tiba langsung datang? Nggak jelas? Kan sayang banget. Jadi, ada baiknya teman-teman melakukan perkenalan terlebih dahulu. Contohnya kayak gini. Saya, Sio Andreas, salam kenal. Jadi, dia tahu. Sio Andreas, oh Sio Andreas dari kelas copywriting yang kemarin ya. Oke, boleh. Atau kalau misalkan mau ditambahin, saya Sio Andreas dari kelas copywriting itu juga boleh. Karena kenapa saya nggak tambahin Sio Andreas dari kelas copywriting? Karena kebanyakan yang jauhin itu ya tahu kalau misalkan kelas copywriting ini dibuat oleh Sio Andreas. Tapi kalau misalkan teman-teman lihat, ini saya tambahkan di sini kelas copywriting. Saya lihat kamu sudah daftar kelas copywriting tapi belum mau ke pembayaran. Nah, ini kan kondisi dia sebelumnya. Jadi, dia sudah daftar tapi belum mau ke pembayaran. Nah, kita tanya. Ada yang bisa saya bantu kah? Itu tentu bisa seperti ini. Jadi, saat teman-teman melakukan follow up, teman-teman harus perkenalan terlebih dahulu. Ini kan konteksnya kan karena mereka nggak chat lewat WA kan. Mereka easy form. Jadi, saya melakukan seperti ini. Tapi kalau konteksnya itu chat lewat WA tentu berbeda. Misalkan kita sudah kirimin mereka nih katalog gitu. Tapi mereka, oke saya cek dulu ya. Kan nggak ada resmen lagi tuh. Besoknya, kita tanya. Halo, selamat siang kak. Apakah talpnya sudah dicek? Apakah kakak ada nemu yang sekiranya kakak mau? Itu boleh juga. Jadi, teman-teman harus follow up berdasarkan kondisi sebelumnya. Biar apa? Biar komunikasinya nyambung. Ini contohnya kan. Ini lagi OTW kak. Kemarin belum sempat. Maaf ya kak. Walaupun memang, Mas, apakah cara follow up seperti ini pasti dibalas? Nggak. Jadi, memang kebetulan kalau misalkan saya ngecek ya. Conversion rate-nya dengan saya format follow up segini. Itu sekitar ya 15 sampai 25 persen itu ada. Ya, mereka yang balas dan mereka lanjut payment. Karena kan ya nggak semua orang yang daftar itu pasti 1 persen beli. Kan mungkin mereka ada kendala lain. Mungkin nggak jadi. Mungkin banyak pertimbangan. Ini nggak apa-apa. Tapi kan lumayan. Bayangkan kalau misalkan teman-teman nggak akan follow up. Teman-teman kehilangan 15 sampai 25 persen. Om sen. Kan sayang banget. Ya. Yang kedua adalah, Teman-teman ini tadi udah saya singgung. Pastikan teman-teman itu nggak lebih dari 2x24 jam. Apa maksudnya? Jadi, kalau misalkan teman-teman udah tanya. Mereka udah tanya nih. Halo, boleh minta info yang persatalnya. Tonton udah kirim. Terus setelah dikirim nggak ada balasan. Dalam waktu 2x24 jam, Teman-teman harus udah ngontak mereka. Kenapa? Karena kalau misalkan teman-teman nggak ngontak mereka, Udah hilang ya teman-teman. Ya, jadi sayang banget. Ya. Jadi, ngontaknya apa maksudnya? Misalkan kayak ini. Senin dia ngechat. Kamu udah kirim katalog. Terus nggak ada yang bercakapan lagi. Selasa atau Rabu, Kamu maksimal harus udah ngechat lagi. Untuk melakukan follow up. Nah, follow up yang baik itu biasanya berapa kali, mas? Kalau saya, 2x. Kalau saya, ya. Kadang-kadang sih, Akhir-akhir ini 1x. Jadi, 1x follow up. Nggak ada respon. Ya, menurut saya sih, Orangnya nggak serius. Atau orangnya bisa jadi bukan market-market kita. Atau bisa jadi cara kita closing yang salah. Atau bisa jadi cara kita closing yang kurang tepat. Jadi, ya. Ada banyak pertimbangan sih. Tapi, kalau misalkan saya 1x, Selama saya udah ngetes 1x, Dengan cara yang seperti ini, Itu conversion-nya bagus. Tapi, Saya follow up orang ini 1x. Dia nggak respon. Kalau saya sih, saya abaikan. Paling nanti saya akan kejar dia lewat Facebook. Saya return-get. Oke. Tapi, teman-teman. Kalau misalkan teman-teman lebih dari 2x 24 jam. Misalkan hari sini dia nge-chat. Teman-teman follow up-nya Jumat. Itu menurut saya udah kelamaan. Kenapa? Karena kalau kelamaan, Ya, Orang itu udah nggak panas, teman-teman. Jadi, Misalkan teman-teman. Orang lihat iklanmu. Wah, ini menarik. Ini kayaknya bagus nih. Ya, terus teman-teman nggak follow up. Orangnya udah lupa. Aktifitasnya kan banyak. Gitu kan. Nggak hanya beli produk atau jasa teman-teman aja. Jadi, kalau saya, teman-teman. Saya sangat sarankan dalam 2x 24 jam. Teman-teman harus udah kontak mereka. Dan yang ketiga. Teman-teman harus tetap gunakan 2 pilihan. Ya, ingat teman-teman. Ini satu kunci conversion rate saya lumayan tinggi. Dengan 2 pilihan. Jadi, jangan pernah bertanya. Jadi, pesankah. Apakah kakak tertarik? Jadi, transfer hari ini? No. Tapi, teman-teman harus tanya. 2 pilihan. Hempersantannya apa? Sudah diceka kira-kira mau pesan untuk minggu ini atau minggu depan. Ya. Itu 2 pilihan. Jadi, teman-teman kasih 2 pilihan. Minggu ini atau minggu depan. Jadi, kita asumsikan mereka beli dulu. Ya. Misalkan. Kakak rencana transversi yang ini atau sore ini? Itu 2 pilihan. Ya. Sebab kalau misalkan kakak transversi yang ini, pengiriminya kita bisa ikutkan hari ini. Itu scarcity. Ya. Jadi, ya dengan teman-teman membelikan 2 pilihan, teman-teman bisa membuat orang itu lebih berpikir. Dan orang itu, teman-teman asumsikan. Karena kalau teman-teman tanya, jadi beli, jadi beli kak? Ya. Enggak. Ini jawabannya. Ya. Beli atau enggak. Ya. Tapi kalau teman-teman tanya, jadi beli yang ukuran L atau M, kak? Ya. Kan pilihnya M sama L. Ya. Dan yang ketiga, kalau misalkan teman-teman udah follow up dan orang yang nggak mau beli, teman-teman bisa lakukan downselling. Ya. Apa downselling? Teman-teman kasih penawaran yang lebih bawah dibandingkan penawaran yang lebih atas harganya. Maksudnya, ya. Contoh. Halo, kak. Untuk hamper satelian, udah kerja kira-kira mau pesan untuk minggu ini atau minggu depan. Nah. Dia kan bilang, maaf, ternyata mahal, kak. Nggak masuk di rumah saya. Nah, ini contohnya, ya. Kalau misalkan saya kan balas seperti ini. Nggak apa-apa, kak. Kalau boleh tahu budget hamper skakak berapa. Sebab kita ada promo mini hamper senilai sekian. Itu juga boleh. Ya. Jadi, dengan teman-teman melakukan ini, miscaya teman-teman bisa meningkatkan follow rate. Conversion rate penjualan teman-teman di WK. Ya. Dan kurang lebih, teman-teman, itu aja di video ini. Semoga membantu. Semoga bermanfaat. Kalau misalkan teman-teman suka dengan channel ini, silakan teman-teman subscribe channel ini. Plus aktifkan loncengnya. Untuk dapatkan informasi terbaru seputar digital marketing, digital aloki, dan digital automation. Untuk tingkatkan offset bisnesmu. Itu aja, teman-teman, di video ini. Sampai jumpa di video yang lain. Sampai jumpa di video ini.